Intro Oke langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini sekarang saya akan mengulas Bagaimana cara melakukan belanja di aplikasi Shopee Dan pembayaran menggunakan dari limit yang tersedia pada aplikasi Gredivo Ya disini kita akan cek terlebih dahulu ke dalam aplikasi Gredivo nya ya Supaya teman-teman disini bisa melihat Oke disini saya memiliki limit yang tersisa masih ada 1,8 juta Dan disini saya sudah melakukan check out sebelumnya ya di aplikasi Shopee Nah disini ada notifikasi dengan total harganya lebih dari 1 juta Ya kita akan langsung untuk melakukan check out kembali Dan disini perhatikan kalian harus memiliki limit yang tersedia Untuk pinjaman disini saya mendapatkan limitnya 3 bulan ya Dari kreditnya dan 1 bulannya Ini memiliki limit kredit ada sampai 900 ribu rupiah untuk sisanya Oke sedikit blur ya maaf ya teman-teman ya Oke seperti ini kurang lebih untuk tampilannya Ya kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi Shopee nya Untuk cara melakukan belanja ya kita akan masuk ke Gredivo Oke disini saya sudah memilih untuk salah satu barang yang akan saya beli Jadi disini kita akan pilih langsung ke menu keranjang ya supaya lebih cepat Karena disini saya sudah memilih salah satu barang yang akan saya beli Ya saya akan men-check out di bagian tas untuk yang pertama ini Kemudian kita langsung pilih check out di pojok kanan bawah ya di halaman ini Kita pilih check out terlebih dahulu Dengan harganya 85 ribu kita akan melakukan kredit 85 ribu pastikan di atas kalian sudah menggunakan Dari alamat pengiriman sudah benar ya Kita akan pilih terlebih dahulu Ya ubah dari alamatnya Nah setelah terubah seperti ini Ya di bawah kalian tinggal ubah disini Menggunakan metode pembayaran Ya gunakan metode pembayaran dengan Shopee Dengan bank permata ya Disini kalian harus ubah terlebih dahulu menggunakan bank permata Tinggal di klik Oke tinggal di pilih saja disini menggunakan bank permata Ya sudah ya saya sudah menggunakan bank permata Kemudian klik konfirmasi Oke selanjutnya disini kalian bisa lanjutkan Dengan memilih ke menu buat pesanan di pojok kanan bawah Kita akan check out semua nanti ya Namun satu-satu Oke ya disini kita akan salin saja kode virtual akunnya Disini kita akan menunggu Oke disini kalian tinggal disalin kode virtual akun Kemudian masuk ke dalam aplikasi gradivo Ya disini kalian tinggal di scroll Pilih di bagian ini ya teman-teman ya Di bagian belanja dicicil dengan cicilan Shopee Oke langsung ini menu upgrade Tadi sebelumnya ya Disini ya cek informasi kita klik lihat detail selengkapnya Kemudian klik ke menu lebih detail ya Lihat lebih detailnya Oke bisa diperhatikan terlebih dahulu Jadi disini belanja sekarang nikmati cicilan hingga 3 juta Dan disini transaksi hingga 3 juta Silahkan kalian tinggal melanjutkan dengan memilih ke menu mulai transaksi di bawah Yang bisa diperhatikan ke mulai transaksi Oke di atas diperhatikan ada menu dari from nomor virtualnya Ini sudah benar ya langsung tertera dan disini kalian bisa pastikan saja kode virtual akun yang sudah kalian salin sebelumnya Kemudian langsung pilih ke menu lanjutkan di bawah ya Ya tadi kita cek out dengan harganya Tadi totalnya 94 ribu ya disini ya Oke 94 ribu sudah benar kita akan pastikan di akun Shopee nya Ya 94 ribu benar teman ya 94 ribu Kita kembali ke credivo benar sekali 94 ribu kita pilih barang elektronik Ya disini fashion ya Kita akan ubah menggunakan fashion Kemudian klik lanjutkan di bawah Oke seperti ini Ya tadi kita sudah memilih ke menu lanjutkan ya Kita akan coba ulang Pilih ke menu lanjutkan di bawah Seperti ini Pilih ke menu lanjutkan Ya disini tertera Informasi dari transaksi detailnya ada banyak sekali Dari transaksi credivo Bayar dengan 30 hari namun disini ya 30 hari metode pembayarannya Dikarenakan ini memiliki harga Yang sangat murah sekali Hanya 94 ribu rupiah Nah kemudian disini kalian tinggal input saja Kita lihat voucher ya Apakah ada vouchernya Tidak ada voucher Kita pilih langsung Masukkan pin credivo terlebih dahulu Ya kita tunggu verifikasi SMS dari credivo nya Ya sudah muncul disini ya Verifikasi SMS dari credivo Ada 1851 1851 kita inputkan saja disini 1851 Ya sudah ya disini Oke kemudian klik ok Kita akan klik ok Ya disini apakah berhasil atau tidaknya Kita lihat ya Nah disini sudah ya teman-teman Sudah masuk Totalnya disini 30 hari Ada 1 May Nah disini sudah masuk ya Kreditnya jadi sudah masuk Ketagihan dari credivo nya Dan kita cek ke aplikasi Shopee Kita klik ok Kita akan lihat di menu pesanan Kamu membayar 94 ribu rupiah Ya disini sudah masuk ya Ya disini sudah masuk Pembayaran dari credivo nya Melalui aplikasi Shopee Dan kita lihat di bagian menu saya Oke disini ada dikemas ya Sudah terlihat dikemas Dan kita akan lihat Oke disini sudah dikemas Artinya pembayaran sudah masuk Dan itu untuk cara melakukan belanja Shopee Pembayaran dari klip credivo Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton